Festival Lamongan Tempo dulu kembali digelar tahun ini. Beragam jajanan jadul, budaya, hingga sejarah disuguhkan untuk bernostalgia sekaligus mengenang kehidupan masyarakat Lamongan di masa lampau. Seperti inilah antusias ratusan masyarakat Lamongan saat mengunjungi Festival Lamongan Tempo dulu di lapangan Gajah Mada, Kota Lamongan. Lewat festival yang berlangsung selama tiga hari ini, pengunjung bisa bernostalgia, menikmati suasana jaman dulu, serta menikmati berbagai jajanan jadul seperti kue rangen yang memiliki cita rasa gurih dan empuk. Selain berburu jajanan dan minuman tradisional, masyarakat khususnya anak-anak juga bisa belajar sejarah. Salah satunya adalah sejarah tenggelamnya kapal van der Wijk pada saat masa kolonial Belanda. Melalui Festival Lamongan Tempo dulu diharapkan tidak hanya bisa mengedukasi masyarakat untuk tetap mencintai budaya lokal, namun mampu mendongkrak roda perekonomian khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!